bismillahirrahmanirrahim 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 furudul wudu'i utawi'i kibab jelasakan piro-piro ferdune wudu hal-hal yang wajib dilakukan ketika melaksanakan wudu sin soal kam iku piro furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu ada berapa wajibnya wudu hal yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan wudu ini ada berapa jawab furuduhu'i utawi'i piro-piro perduwudu'i utawi'i 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 utF persone'i utawi一 build'e´i utawi'i 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 utalia'i utp tube'i utawi'i 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 du putting up ошиб'i utawi'i utaji bu'u'i ut бы'i ut сид'olin'i utawi'i utitu'i utbu'u'i ut'u'i utawi'i utawi'i utf brig o'i uti'i li' kehut'i utami'u utawi'i uthalt'i utuf hub !r'ani u'i utama'u utali' 있다는 size'i ut creations'u ut engage이�与'pal 무엇間iru ut Fei Niat yang dihitung sebagai niat wudhu ketika pas lagi membasuh wajah, tempat niat di hati. Yang penting ketika kita mulai membasuh wajah, hati kita sadar tidak tentang apa yang dilakukan. Paling tidak, batin kita di sana berbicara, saya melakukan wudhu wajib. Intinya ya, karena kan nawai itu wudhu alirafngil haddasi aswari fardor. Jadi intinya saya wudhu wajib, paling tidak itu yang disadari oleh hati kita tatkala kita membasuh wajah, minimal. Nah, meskipun sebelum wudhu kita lesannya membaca nawai itu wudhu alirafngil haddasi aswari fardor lillahi tanganah. Tapi pas membasuh wajah, hati kita tidak ingat atau tidak menyatakan saya melakukan apa sih, itu tidak. Maka, wudhunya tidak sah, tidak dihitung. Karena sama-sama tidak diniati. Nah, terus yang kita baca ketika awal sebelum wudhu menawai itu sebagainya, itu hanya untuk memancing. Agar nanti pas membasuh wajah, kita ingat, oh, saya mau melakukan wudhu. Makanya melafalkan niat, ini hukumnya sunnah, yang wajib adalah apa yang ada di dalam hati itu. Yang pertama. Panjangnya berarti mulai tumbuhnya rambut kepala menurut standar yang umum ya, sampai ujung janggut. Lebarnya dari kuping satu, telinga satu, sampai telinga yang satunya. Asal isu utawi kangkaping teluh. Yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika wudhu, setelah mbasuh wajah, Iku hoslul yadaini mbasuh tangan loro. Ilal mirfako ini tumoko sikut karone. Makanya ilah bukan diartikan sebagai goyah atau batas maksimal, tetapi dimaknani sarta biasanya. Sehingga ilal mirfako ini sartani mbasuh kedua siku. Nah perbedaannya apa, perbedaannya ketika ilah ini sampai alias menunjukkan garis akhir, berarti jika kita hanya membasuh sebagian siku, ini sudah cukup. Dengan kata lain, tidak sampai seluruh siku itu terbasuh, dan sekelilingnya ya, sebuang yang memutar. Tapi ketika mana diartikan beserta sikunya, berarti ketika wudhu, siku harus terbasuh semua, sehingga sampai di atas siku mbasuh wajah ini. Karena apa, kalau pas di siku barangkali nanti ya, itu belum ada siku yang belum terbasuh sedikit misalnya, maka perlu di atasnya sedikit. Kalau itu berbedaannya, antara ilah yang dimaknani sampai dan ilah dimaknani manga ini. Nah ini misalnya, siku kan misalnya kan ini, maka ketika ilah ini hanya sampai, sudah sampai sini toh, sana. Sini kan masih bagian siku. Ini tidak dibahasuh, tidak apa-apa, kalau ilah dimaknani sampai. Tapi kalau ilah, kebanyakan ahli fakih dan ahli tafsir yang menambah syirahat Maidah 6, wajah ilah dimaknani beserta, maka ini harus dibahasuh, berarti paling tidak sampai sini, keliling terbasuh. Sehingga ketika misalnya hanya sekian, perhatikan ini ada sebagian kecil anggot siku yang belum terbasuh, maka belum sah. Kalau, untuk ngati-ngati ya kita lebih baik di atasnya siku sedikit. Meskipun hakikatnya sebenarnya yang dikehendaki itu apa, sampai siku hanya sebagai batas atau siku juga termasuk anggotan yang harus dibahasuh. Lebih amannya, ya kita yang siku ikut dibahasuh. Karena kebanyakan menafsirinya kayak gitu. Aroh binggu teka ngaping papat. Yang keempat, Eku masku bakti roksi, ngusap sebagian syirah. Ngusap ya, atau cara penang, eh ngepel lah, ngelap. Nah, sehingga ketika kita butuh, tidak harus kepala kita ini sampai menetes air itu, sampai basah menetes air itu tidak, tidak perlu. Tidak perlu. Karena masuh, bukan hoslu. Paling tidak, nanti ya. Kalau hoslu, ini misal tangan atau kepala lah. Ketika di hoslu ini nanti basahnya air atau air yang membasahi anggota itu, ini ketika kita jengking ya, kita miringkan, ini nanti air itu merambat, turun ke anggota lebih rendah. Yaitu yang dihormat mengalir, karena air sifatnya mengalir. Tapi kalau masuh, ini cukup. Ada bekas yang kita gunakan untuk ngelap, ini basah. Terus ketika ini, ini ada bekas terkena barang basah. Tidak sampai bekas dihiring nangai kiri, misal tidak ada air yang turun ke daerah yang lebih rendah itu tidak apa-apa. Masuh, masuh, bedanya masuh dan hoslu paling tidak gitu. Sehingga ketika masuh roksi, entah, kalau kita jemplung, atau kita adangi kayak gini dok ya, adangi air kayak gini, tidak sampai membawa air, misal basah, itu untuk ngelap, sudah cukup. Tidak harus sampai ini ya. Ini masuh. Karena ngelap sih. Ngusap sebagian kepala. Aosakrihi atutowo rambute roksi. Atau rambut kepala. Rambut kepala maksudnya apa ya? Rambut yang ada di lokasi kepala. Kepala ya apa? Ya, cara PNAE ya. Kepala ini nanti, ya kepala kita yang pada umumnya tumbuh rambut. Sehingga, jika ada orang yang butak. Sampai separuh kepala kok tidak tumbuh rambut. Bagaimana ketika kita masuk atau ngelap kulit yang tidak ada rambutnya, tapi bagi dia ya. Tapi bagi orang lain biasanya tumbuh rambut. Bagaimana? Ya, sah. Sah. Dan itu masuk sirah. Sehingga ada orang seperti ini. Sini tidak ada rambutnya ya. Sini tidak ada rambutnya. Nah, ketika butuh hanya membahas, apa, ngelap kulit yang sebagian embun-embunan ini ya. Meskipun tidak tumbuh rambut. Bagaimana? Sah. Karena itu sudah termasuk kepala. Kenapa? Atau buktinya mana ya? Buktinya umumnya manusia anggota itu bertumbuh rambut. Satu. Yang kedua, bagian embun-embunan, minimal ya, bagian embun-embunan ini meskipun tidak tumbuh rambut, saya rasa tidak ada orang yang mengatakan bahwa itu batuk atau jidat ya. Tetap menghitungnya kepala. Batasnya itu. Sehingga karena batasannya standar umum, seandainya ada orang yang tumbuh rambut kepala ini sambung sampai alis, alis ke atas itu rambut semua, maka yang atas alis ini tidak termasuk kepala. karena pada umumnya itu adalah jidat atau batuk yang tidak umum untuk tumbuh rambut. Maka, meskipun rambutnya lebat, sesuai dengan rambut yang ada di kepala, bagian atas alis yang umumnya dikatakan sebagai jidat, itu ketika wudhu harus basah sampai kulitnya. karena tidak umum untuk tumbuh rambut, misalnya. Al-Homisu taikang nomor lima iku hoslur rijlaini, basuh sikit loruh, kedua kakinya, basuh. Ilal ka'baini tumukong polok loruh, dua mata kakinya, harus ikut. Sehingga dimaknanya sarta. Betilah al-ka'baini sartanya basuh polok loruh, sampai kedua mata kakinya. Tidak sampai pertengahan tulang kering, tidak sampai garis. Tidak, yang penting. Ini mata kakinya sudah sampai sini sudah cukup, atau sudah cuma lebih sebenarnya. Tidak harus sampai, apalagi sampai lutut itu tidak. Karena yang penting, atas minimalnya, kedua mata kakinya ikut terbasuh. Ini nanti termasuk. Misalnya saya kan pecah-pecah ya, karena kapal sebenarnya terus pecah. Ini ketika musim terang, anggota yang pecahan itu, lokasi yang terpecahan itu sampai basah semua. Kalau tidak, ya berarti belum terbasuh semua. Kenapa? Karena di bagian tumit. Tumit atau tungkak, ini termasuk kaki, yang masuk pada lokasi anggota kaki yang harus dibasuh. Meskipun kering, dan karena pecah-pecah kapal, ini tetap harus sampai basah. Oleh sebab itu, ada penekanan, kalau tidak ada hadis ya, wailul lil'akkobi minanar. Kenapa ada ayah gitu? Ini secara lafal kemungkinan, dan juga kondisi, ini karena tumit atau tungkak umumnya, ini anggota yang sulit untuk dibasahi, apalagi ketika terang. Dan apalagi, kalau kita melihat kepada daerah turunnya perintah wudhu, yang tidak seperti daerah Indonesia umumnya, banyak curah hujan, dan sebenarnya sadan ketika itu adalah gurun pasir ya banyak ya, sehingga jarang air, dan banyak tumit yang pecah-pecah. Oleh itu, untuk menekankan agar itu tetap harus ikut dibasuh, maka diberi penekanan itu. Wailul lil'akkobi selaka, baik tumit yang wailul lil'akkobi minanar dari seiksa neraka. Karena kalau tidak, benar-benar diperhatikan sehingga ketika wudhu tidak sampai basah, itu akan menyebabkan adanya sanksi neraka. Kenapa sanksi neraka? Ya karena, karena kalau itu tidak sampai basah ketika wudhu, tentu sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, meskipun sudah gerakan-gerakan sholat sudah rampung, sama saja belum sholat. Kenapa? Karena belum memenuhi persyaratan yang harus dilakukan ketika melakukan administrasi sholat. asa disu tekang nomor enam. Yang keenam, iku atar tibu runtut. Runtut mulai dari wajah, setelah wajah dua tangan, setelah dua tangan kepala, setelah kepala terus kaki. Nah terus, misal bagaimana berkaitan dengan telinga, itu sunnah. Cuma biasanya sunnah yang terjadi sejak praktek pembawa syariat, yaitu Nabi, ngelap telinga atau mashu. Telinga ini diletakkan di setelah kepala. Meskipun ketika membasu wajah, kita juga dianjurkan untuk ikut membasahi telinga. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang pernah mendapat Hanafi Harshal Pemalik. Yang pernah mendapat bahwa telinga ini termasuk anggota yang berada di lokasi wajah yang harus ikut dibasuh ketika membasu wajah. Meskipun menurut Madhav Shafingi tidak. Mahabat TVK ini mengikuti Madhav Shafingi tidak. Tapi kalau kita melakukan sana ini untuk menghindari ikhtilaf nanti dalam prakteknya nanti. Itu wudhu yang tidak pokok. Sein soal. Kam iku piro sunnah nul wudhu i utawi piro-piro sunai wudhu. Ada berapa sih sunah-sunah yang harus dilakukan di dalam wudhu? Jim jawab. Sunah nuhu i ku utawi sunah-sunah wudhu i ku kasih rotun pakai. Sunah-sunahnya wudhu sangat banyak. Minha sebagian saking kasih diantara dari kesulahan wudhu yang begitu banyak diantaranya pertama iku atas miyatu moco bismillah. Mocok bismillah tentunya sebelum melakukan wudhu. Ini membaca bismillah dilafalkan atau tidak? Ya dilafalkan ketika tempat wudhunya ini memenuhi standar untuk kalimat-kalimat yang suci. Kalau wudhunya kita juga di tempat misalnya di tempat mandi bar mandi sekalian wudhu di situ ya lebih baiknya dibatin. Dibatin. Kenapa? Ya untuk memuliakan kalimat Tuhan. Kalau wudhunya di tempat yang khusus untuk wudhu ya basmalahnya dilafalkan sunah. Kalau tidak ya tidak apa-apa sunah. Yang kedua ini kita sunah membasu kedua telapak tangan sebelum memulai wudhu. Ya tujuannya apa? Tujuannya ini kan tangan kita nantinya akan menjadi alat. Alat ketika membasu wajib-wajib dan yang lainnya kan alatnya pakai telapak tangan. Kalau dibasu dulu dua telapak tangannya ini kan nanti lebih aman. Karena barangkali kalau tidak dibasu dulu barangkali tangan kita tadi terkena najis yang masih hukumnya. Najis sudah ada bentuknya tapi karena belum disujukan berarti hukumnya masih najis. Dan nanti kalau wadah airnya tidak banyak ketika kita masukkan ke sana akan menyebabkan airnya mutanajis. Sebenarnya nanti kalau di bagian yang besar juga ketika membasu kedua telapak tangan diusaha diniati juga kalau bisa lebih aman lagi diniati juga dengan ketika membasu telapak tangan diniati untuk menghilangkan hadasnya telapak tangan hadas yang ada di telapak tangan ketika membasu telapak tangan nanti di bagian lumayan besar ya ketika kita membasu kedua telapak tangan kok kita sudah niati sekaligus dengan membasu dan menghilangkan hadasnya telapak tangan maka kemudian kita nanti memasukkan telapak tangan ke air yang sedikit ini tidak berpengaruh menjadi mustakmal itu tidak kenapa karena ketika itu kesana ketika kita memasukkan tidak tidak ada tujuan dan tidak ada niatan untuk profil hadas sehingga banyak yang sedikit tidak mustakmal kenapa tidak mustakmal karena kemarin di awal bahwa yang namanya air yang mustakmal adalah air yang digunakan untuk rofngil hadas maupun rofngil najis atau untuk mensucikan najis lah ketika tangan kita sudah suci dimasukkan sana terus dikumbah dicuci di sana di dalamnya tetap sudah tidak sudah tidak hadas kok sudah tidak tidak menyebabkan mustakmal sehingga kemudian kita gunakan untuk cidu sebagainya ini lebih lebih aman lebih aman ini ya ini yang bisa kita lakukan ketika itu ini nah sehingga nanti ketika kita wudhu misal menggunakan air-air satu gayung cukup cukup caranya ya tangan kita jadi ciduk hidupi dari air gayung gayungan ada berapa kira-kira kalau kita ciduk dengan telapak tangan ada berapa cidukan telapak tangan ini sangat cukup dan satu telapak tangan sebenarnya kalau untuk satu air sebanyak ya muatan telapak tangan ini untuk basuh tangan satu anggota ini sangat turah sangat sisa dan banyak yang terbuang kalau kita melihat minimal ya bukan melihat kebiasaan dan bensegernya kita melihat ukuran ini lebih-lebih nanti kalau untuk untuk membasahi kepala kan kita tinggal masukkan ke sana kan diangkatkan sudah banyak yang sisa karena kan yang penting ini ada bekas basah untuk melapain sudah cukup tidak perlu sampai membawa kalau kita melihat standar ini kalau kita melihat kepada redaksi ini berarti ini berarti praktek yang biasa dilahun dulu kan tetap tangannya masuk untuk nyiduk ke wadah itu ini tidak tidak belum banyak model pansuran di daerah sana bukan di daerah kita karena masih banyak tangannya dimasukkan untuk ceduk sunah dan juga untuk hati-hati itu dan itu yang menunjukkan juga kenapa kita harus hati-hati menunjukkan bahwa airnya khususnya daerah daerahnya para sohabat ketika itu jarang mereka yang punya simpanan air yang cukup banyak jarang karena daerah-daerah kayak gitu kira-kira kalau mereka ambil air dimana tidak jarang apa tidak tidak banyak sungai tidak banyak sungai coba kalau kita tanya orang yang sudah pernah ke Mekas dan ke Medinan di sana ada berapa kali yang mengalir sehingga barangkali kalau mau refreshing mancing misalnya kira-kira jawabannya tidak pernah melihat tidak pernah melihat cuma sekarang sudah makmur karena kemungkinan sudah lebih lebar lagi karena beberapa tahun yang lalu limanan lebih ini juga sudah ada lebih tidak hanya lima tahun puluhan tahun yang lalu mungkin sudah ada upaya untuk pengaliran air sampai ke Uhud sekarang sudah dari sumur jam-jam sampai di alir ke sana sudah banyak air ditambah ada penyulingan dari laut merah ada penyulingan siwaku siwakan siwakan kalau kita bingung ya sikatan sekarang sekarang kira-kira permasalah bagaimana siwakan pakai kayu irap dengan siwakan pakai sikat dan close up kalau melihat kepada hasil kemungkinan kemungkinan lebih baik pakai close up karena tujuannya kan nanti sebenarnya siwakan ini ketika selalu itu kemudian kita melakukan ibadah dengan ibadah maktuh yang menghadap kepada Tuhan ini mulut kita sudah baunya enak kalau pakai close up kan lebih enak daripada hanya siwakan pakai kayu irap tapi kalau dari pengguna ditinjau dari manfangat dan juga dari ngirit praktis dan praktisnya ya lebih sama kayu irap kenapa tapi kalau nanti menimbulkan orang yang sentimen mengatakan kita jorok karena umumnya orang yang orang yang siwakan pakai kayu irap ini umumnya kayu itu berapa pekan tidak dibuat cuci kira-kira bahkan bisa berpekan-pekan tidak hanya pekan secara umum bisa sampai sampai lebih dari satu pekan olahraga nasional belum dicuci kayu irap ada ya pekan olahraga nasional berapa tahun sekali ada yang nanti kalau yang siwakan pkir bisa selama punya siwak dan pakai siwak kawai irap tidak boleh cuci kenapa disitu diutama lebih afdol punya keutamaan kenapa yang digunakan untuk membersihkan kotoran mulut tapi tidak bau bacin tidak bau bacin tidak terpengaruh oleh bau mulut yang tokotoran mulut yang teritu disitu beda dengan misal pakai kain kain misal untuk ngosok gigi terus 10 hari tidak di basuh kira-kira bagaimana tebal tempat tebal tidak raket kayu irap tidak disitulah diantara sebagian keutamaan kayu irap tapi sekarang jarang orang pulang haji bawa kayu irak karena beli jika sudah banyak di toko-toko dan kadang yang dibawa kalau ada yang bawa kata kayunya kurang bagus juga kalau itu bagus empuk kulitnya juga empuk sebagainya tapi seratnya punya serat memang sekuat terserah pokoknya nanti intinya yang namanya siwak segala yang agak kasar yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi boleh kain boleh kayu irap itu siwak kemudian boleh pakai sikat sikat ditambah sensoden atau pepsoden atau ciptaden atau close up atau sebagainya atau hanya sikat yang keempat yang keempat sunah wal mad mad dhut lansunah kumur kumur nah kumur kumur apa bagaimana kalau pakai listrin ya serap apa yang jelas ini ditanyakan nanti kalau siwakan atau si kata ini barangkali masih ada yang tersisa kalau tidak barangkali nanti sisa-sisa yang sudah terkerik oleh si wak ini barangkali belum semuanya terbuang keluar semua maka ketika kumur kumur nanti akan lebih membersihkan ya sunah wal istin sakulan ngisep banyu sokok irung menghirup air dengan hidung air supaya masuk ke rongga hidung luar ya bukan sampai dalam ya nanti nah tujuannya apa ya untuk membersihkan juga karena kaya apapun sesara dohir sesara dohir hidung kita ini banyak menghirup udara yang mana sebersih apapun udara tetap ada kotoran debu apalagi ketika kita hidup di daerah ya berdebu kemarau lagi misalnya meskipun tidak tidak banyak berdebu tapi bisa jadi nanti kalau kita sering bertemu kenal pot bis kenal kendaraan pakai solar sebagainya 3 jam terus bertutut terus kemudian kita bersihkan pakai kain putih nanti bekasnya menghitam nah paling tidak secara dohir kotoran itu juga akan keluar syukur-syukur sampai korola juga ikut hilang korola hilang hal lidah itu dari segi batin apa ya barangkali itu sebagai simbolik dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh hidung ini juga akan ikut terbersihkan nantinya tapi kita belum bisa sampai ke sana yang ke enam wamashu jamingi roksilan ngusap sebagainnya sirah seluruh kepala ini kita usap ke belakang meskipun kembali lagi meskipun seluruh sirah kita usap ketika wudhu ini tidak sampai netes tidak sampai basahi atau baju itu tidak karena disini ngusap bukan basuh yang kita praktik biasanya basuh seluruh sunah ngusap seluruh kepala sunah tujuh wamashul udhun ngusap kuping loro kedua telinga dilap bagian luar bagian luar bagian luar dan bagian dalam laba banyak kotoran lahir kayak apapun kotor buktinya luar kadang tubuh kita saja yang ditutupi pakai baju ada kadang banyak kotoran ketika mandi banyak kotoran yang nempel apalagi telinga kita yang tidak pernah di baju meskipun ditutupi telinga kita ternyata juga bagian dalam juga banyak mengeluarkan kotoran karena ada misalnya kayak minyak minyak apa-apa istilahnya yang ada untuk menyaring kotoran yang keluar dari luar dan juga untuk menangkal serangga yang masuk ke rongga rongga telinga kalau tidak kering sebagainya saya rasa banyak nanti semut betah ke sana ini termasuk nikmat dari Tuhan dan juga sekaligus karunia yang besar Tuhan memberikan pelindungan sebelum kita mengimunisasi sudah diimunisasi ini ke tujuh ke delapan watah leluh nyelah nyelani jenggot jenggot kita selah-selani kita sisir setiap gang-gangnya supaya apa ya nanti telus sampai bagian dalam dan sampai kulit jika jenggot kita alkasi fatih kang lemu jika jenggot kita lebat nah batasannya lebat atau tidaknya jenggot kita seberapa ya tinggal tinggal ketika anda berjenggot ya berapa tidak banyak sih cuma ketika kita tatap muka atau ketika kita bercermin ini kulit yang ada di balik jenggot kita tidak terlihat oh berarti lebat jenggot kamu berapa lebih dari 500 terus ketika anda bercermin kira-kira dari sela-sela jenggot anda kulit anda terlihat tidak ya terlihat oh berarti belum belum tebal itu tipis kalau tipis bukan sunah tapi harus karena kulit yang ada di balik jenggot yang tipis ini harus basah karena tidak sulit kalau lebat kan sulit sembilan watahli luasso bingiliadaini lan nyela-nyelani diriji dirijine tangan loro warijilaini lansiki loro ya meskipun tadi sebelum wudhu sudah dua terapatan sudah dibasuh nah ketika wudhu tangan basuh tangan ya juga terbasu untuk lebih hati-hati lebih-lebih hati-hati lagi ya disela-selani karena barangkali disela-sela jari-jari kita ini ada yang belum belum basah barangkali karena suatu hal nanti kecuali ketika kita selaslani misalnya kita tadi kalau bar mandi misalnya kita tidak tahu ternyata ada sisa sabun yang nyelempit disela-sela jari ini kan kalau tidak disela-selani kan airnya tidak masuk ke kulit yang ada di bawah sisa sabun kenapa karena saya rasa sabun ini kan itu ya air kan kalis menghindar dari sabun disela-selan ketika tangan kita sebagian ditutup sabun kemudian kita siram airnya akan misah atau minyak atau sebagainya misal hal lebih amannya itu yang sepuluh watak timulyum nalan sunah disiakan anggota dengan sunah kita mendahulukan yang kanan-kanan dulu khususnya anggota yang berlawanan alias disini misal ada tangan dan tangan kaki dan telinga misalnya sunah nah kalau kiri dulu berarti tidak apa-apa cuma mekeruh lawan sunahan jadi kita butuh basuh tangan kiri dulu baru kanan tidak batal cuma ya saat terus terpenuhi hanya tidak mendapatkan kesunahan karena sunahnya mendahulukan kanan yang dulu bagaimana kalau telinga kita bareng bagaimana tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa karena tidak harus kanan dulu kayak kiri itu tidak satu yang kedua lagian juga ngusap telinga ini juga sunah yang ke sebelas watas selesu lan ngaping teloni tiga kali setiap anggota dibasuh dan diusap tiga kali tiga kali kalau yang hoslu yang hoslu yang masuk ya masuk tiga kali sunah lah wajibnya berapa wajibnya hanya sekali jika sekali kok seluruh anggota ini sudah jelas atau sudah yakin terbasu semua ya sudah tidak perlu sampai tiga selesai selanjutnya selanjutnya walmu wala tula nuli nuli bertubi tubi dari anggota satu ke anggota kedua ketiga ke empat sebagainya nah ini nanti kalau di fakta yang agak besar bagian nuli nuli atau bertubi tubi ini nanti ditinjau dari standar yang suhu dan cuaca yang sedangkan ini nanti masih termasuk dalam ruang lingkup mualah misal kita mbasuh anggota satu satu atau anggota yang pertama kita masih di daerah standar ya dingin ya tidak panas banget ya tidak dari daerah tersebut standar itu ketika mbasuh anggota satu terus dibiarkan sampai berapa jam dia kering maka ketika ketika dari mbasuh anggota pertama ada jeda kemudian baru mbasuh anggota kedua ini dalam jeda rentan waktu yang pada umumnya ini anggota yang dibasuh tadi belum kering maka itu masih termasuk mualah ada jeda yang lumayan lama misalnya tapi lebih baiknya sekaligus rampung misalnya membutuh basuh wajah di asrama SDL Madinah disini disini basuh tangan nanti ngusah kepala itu di mesjid jami misalnya ya ngusah kepala nanti ngusah telinga di sapen misalnya terus basuh kaki di termel sawangan solatnya namping konang wadah selintang misalnya kira-kira bagaimana ya pokoknya standarnya kayak gitu kami kami sarap tadi wadunga ulan sunnah nungo bakdahu dalam sawi sewudu kemarin sudah ya di yang jilis satu paling tidak di Allah wajah disana saya ada dulu terkuma wajah 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 selain selain itu disunahkan disana tadi kemarin disebutkan dianjurkan untuk membahas surat Al-Qadar setelah wudhu itu sunah-sunahnya wudhu kemarin wudhu rampung apakah wudhu itu untuk selamanya sin soal kam iku piro nawakidul wudhu utai piro-piro perkoro kang batalkan wudhu apa saja yang membatalkan wudhu atau wudhu ini kalau sudah wudhu berarti tidak pernah batal jim jawab nawakidul wudhu iutawi piro-piro perkoro kang batalkan wudhu beberapa hal yang membatalkan wudhu iku hom satun ada lima ada lima al-awalu tikang pertama iku al-khoriju barang kang metu barang ya apa saja metu min ahadis abila ini sangking salah si jine dalam loro apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan atau kedua-duanya baik berbentuk maupun tidak berbentuk secara konkret ya ya tidak berbentuk dalam kekuatan berbentuk tidak konkret misal angin di luarnya angin kan bentuknya kayak apa kan ya ini tidak konkret ya ada bentuknya ini tidak konkret ya terbatalkan asani tekan kaping pindu yang kedua iku anaum turu tidur huy ramu makinin kang ora net tepaken maka adahu ing panggonan lunggu wong minal arti seimbumi tidur yang tidak menetapkan posisi lungguhnya posisi lungguhnya tidak tokoh tidak tetap sehingga kalau tidak tetap ini ada kemungkinan ketika misalnya tidur kemungkinan nanti ada yang keluar kita tidak mengerti karena kalau dasar dalam hati bahwa yang menjadi sabuk pengaman atau pengikat atau tali daripada pantat kita adalah mata mata masih terjaga ini bisa menahan bisa mengikat dubur atau anus dari keluarnya sesuatu tapi kalau mata kita tidak terjaga tidur kebelet kentut sedikit tidak bisa nahan keluar saja oleh itu disebut sana wika usyahi al-ngain wika usyah kalau salah itu mata adalah pengikat atau tali yang mengikat pantat asal isu T nomor telu yang ketiga ada yang membatalkan butuh itu ilangi kesadaran akal kesadaran akalnya hilang hilang sebab apa bisokrin sebab mabuk ah jununin atau sebab gila ah ihma'in atau ayan atau pilasi lah kenapa ya ini hilangnya akal kan tidak ubahnya dengan tidur kalau kita tidak sadar bisa jadi kita ngentut tidak ngerti juga misalnya arobing yang keempat yang membatalkan itu ikulam sulmar ati nyentuh wong wadhan al-ajna biati kang lio bersentuhan kulit dengan perempuan yang lain atau sebaliknya bersentuhan kulit dengan laki-laki yang lain bukan makhrum batal kulit bukan bersentuhan kulit dengan baju misalnya bajunya nempel ke kulit kalau ada penghalang belum termasuk nomor empat yang kelima al-kham isu nomor lima ikum masu farjil insani demek atau memegang farjine menungso bibati nilkafi kelawan batin epek-epek memegang atau menyentuh farji manusia entah jalan depan maupun jalan belakang sengaja maupun tidak milik sendiri maupun milik orang lain selama masih manusia batal bagaimana jika kita menemukan kelontongan farji di jalan kita terus kita ambil kita pungut kita sudah untuk kita pungut pegang pulang untuk bandul kunci ini bagaimana kira-kira tinggal itu masih termasuk farji manusia atau tidak sudah tidak kalau nama farji manusia sudah hilang ya berarti sudah tidak kalau masih nama farji manungso itu masih melekat ya berarti masih karena penanya enggak gitu nanti urusan lebih lanjut urusan fakih besar sin soal ma iku apa makruh hati ludi tipiro pirok perkorok kang makruh yang dalam wudhu apa saja hal-hal yang makruh kita lakukan ketika berwudhu sehingga ketika kita wudhu kita upayakan jangan melakukan hal-hal itu jim jawab iku al israfu leluian berlebihan filma'i yang dalam menganggu banyu menggunakan air yang berlebihan ya sudah kita biasanya berlebihan atau tidak paling tidak 50-50 tidak antara yang digunakan untuk mbah suh dan yang kita ambil tertuang mubadir jadi ketika wudhu sambil bicara ya bihoiri zikri kang sa'liane zikiran wal isti'an yang selanjutnya makruh wal isti'an itu jaluk tulung minta pertolongan misal kita wudhu makruh meminta pertolongan orang lain misal kita wudhu minta orang lain yang menuangkan airnya kita tinggal kosong ketembak soh misal itu makruh kenapa karena tidak harus wudhu ini dibantu orang lain bisa karena pengajian yang sebenarnya ringan dan mudah misal sin soal ma'iku opo alazi perkoron hal-hal apa yahrumu kang haram opo lazi atau jadi haram opo lazi ngalal muktisi ingat sewong kang nyandang hadas 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 kelar hadas as horo kang cilik apa saja yang diharamkan untuk dilakukan orang yang berhadas kecil jim jawab yahrumu haram halaihi ingat muhdis hadasan as haram bagi atas orang yang berhadas kecil apa as sholat haram sholat wat to'afu lan loro haram to'af kenapa to'af haram karena to'af ini hukumnya seperti sholat so'at ato'afu sholat ila anahu yubahul kalau salah kalam intinya to'af ini seperti sholat dalam segala syarat hukum dan kaitan ibudiahnya hanya saja ketika kita to'af ini boleh bicara tidak cuma ketika kita bicara dalam to'af alangkah baiknya jika berbicara dengan fikiran fikiran yang tiga wamasul mushafi dan demik mushaf menyentuh mushaf wahamluhu dan haram gawam mushaf ini bagi yang hadas kecil kira-kira gitu wallah alamin uratih walhamdulillah rambut assalamuala 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 malam malam malam